selamat menikmati Nah, apa saja yang akan dibahas yaitu tentang menanyakan ask and tell days ya, menanyakan nama-nama hari, kemudian ask and tell about favorite subject, menanyakan sebuah mata pelajaran kesukaan ya, oke langsung saja Nah, di sini ada sebuah lagu yaitu tentang days of the week, sebelum kita dengarkan sama-sama, kita pelajari terlebih dahulu Nah, ini ada yang pertama ada Sunday, Sunday itu artinya hari Minggu, kemudian Monday artinya hari Senin, kemudian Tuesday hari Selasa, Wednesday hari Rabu, kemudian Thursday yaitu hari Kamis dan Friday hari Sabtu, eh sorry Friday hari Jumat, dan Saturday yaitu hari Sabtu, ya yang di bawah ini sama dengan yang di atas, sorry, Sunday hari Minggu, kemudian Monday hari Senin, Tuesday Selasa, Wednesday Rabu, dan Tuesday Kamis, Friday Jumat, dan Saturday hari Sabtu Nah, itulah nama-nama hari ya, dalam satu minggu, oke, sekarang kita dengarkan sama-sama lagunya ya Ini bisa kalian scan juga menggunakan barcode yang ada di lagunya Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Oke, itulah tadi sebuah lagu dalam bahasa Inggris, kalian boleh lafalkan ya Oke, selanjutnya setelah mempelajari tentang nama-nama hari, guru harap kalian sudah hafal ya semuanya dalam bahasa Inggris, Sunday hari Minggu, Monday hari Senin, Tuesday hari Selasa, Wednesday hari Rabu, Thursday hari Kamis, Friday hari Jumat, dan Saturday hari Sabtu ya Ibu harap kalian hafal dan bisa dibuat dalam sebuah lagu agar kita dengar lebih enak lagi Oke, lanjut Pada pembelajaran keduanya itu tentang menanyakan sebuah subjek, favorite subjek ya, yaitu mata pelajaran kesukaan Kita baca percakapan yang telah disediakan ya, ada di buku kalian juga pada halaman Shirti ya, halaman 30 Kita baca sama-sama ya What's your favorite subject, Hana? Ya, apa? Mata pelajaran kesukaan, Hana? Well, I like math Ada yang tau math itu apa? Mata pelajaran math? Matika, ya, good What about you? Bagaimana dengan you? Do you like math too? Apakah kamu juga menyukai matematika? Not really Tidak begitu suka I love social studies And Indonesian Saya suka mata pelajaran IPS, imbu pengetahuan sosial dan bahasa Indonesia Ya, ini adalah sebuah contoh percakapan paling sederhana dalam bahasa Inggris tentang bagaimana kita menanyakan sebuah mata pelajaran kesukaan teman kita Dan bagaimana cara menjawabnya ya Kalau boleh pelajari, ada di bukunya juga ya Oke, langsung saja disini Kita lihat pada bagian G Ask your friends Nah, ini ada Oke, buku matikan videonya dulu ya Nah, disini What's your favorite subject at school? Ya, apa? Mata pelajaran kesukaanmu di sekolah Mata pelajaran kesukaan saya di sekolah itu math Math is my favorite subject Matematika Matematika adalah mata pelajaran kesukaanku Ada kata mai ya Mai itu berarti ku A, kepunyaanku Seperti itu Oke, langsung saja I like science and English Ya, I like science Ada yang tahu science itu apa? Science itu adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan A Lamp Sementara English English itu adalah Bahasa Inggris Oke, the next Oke, disini ada subject list Yaitu Mendaftar mata pelajaran Kita lihat ya sama-sama Yang pertama ada physical education Physical education itu artinya Mata pelajaran pendidikan jasmanik Biasa disingkat P-I ya Physical education Kemudian yang kedua ada civics Civics itu adalah P-PKN Mata pelajaran P-PKN Dan yang ketiga ada math Kita sudah bahas Math itu adalah matematika Biasa dikatakan juga math Matematik ya Seperti itu Kemudian English itu bahasa Inggris Dan yang kelima ada Indonesian Bahasa Indonesia Kemudian social studies itu Ilmu pengetahuan sosial atau IPS Dan selanjutnya ada science Yaitu IPA Kemudian arts Ilmu pelajaran seni Kemudian Arabic Bahasa Arab Dan yang terakhir ada religion Yaitu agama ya Pendidikan agama Selain mata pelajaran yang Ibu guru ada disini Ada banyak lagi mata pelajaran lainnya ya Contoh seperti IP Computer Dan banyak lagi Oke Selanjutnya Nah ini untuk pembahasan tambahan Ya Karena sesuai dengan yang Kita pelajari sekarang Yaitu ada kata Have dan Health Kalian pasti masih ingat ya Kata Health Artinya mempunyai Jadi have ini artinya Mempunyai Nah Health pun itu sama artinya Apabila Ia berfungsi sebagai kata kerja utama Atau main verb Ya Apabila ia main verb Atau kata kerja utama Maka Have maupun has Itu diartikan sebagai Mempunyai atau memiliki For example Ini ada example-nya I have a new friend I have Saya mempunyai Seorang Teman baru Ya New friend Kemudian He has Two subjects On Tuesday Dia mempunyai Dua mata pelajaran Di hari selasa Oke Nah Kata have dan has ini Berubah apabila Ia menjadi Kata kerja bantu Atau auxiliary verb Ya Yaitu Contohnya Kamu bisa lihat Di bawah ini I have done My homework Saya telah Jadi dia diartikan Sebagai telah Atau sudah ya Dan Have Ini Jadi kata kerja done Menyelesaikan Diikuti oleh A auxiliary verb Atau kata kerja bantu Yaitu Has Yang diartikan Telah 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 melakukan Maaf ya Guru tidak tahu tulis Telah melakukan Pekerjaan Atau PR Ku Ya Disini ada kata My Berarti itu Ku Seperti itu Kemudian She has Got An excellence Card Ya Dia telah Dia telah Mendapatkan Apa ini Sebuah Nilai Atau skor Terbaik Seperti itu Ya Ini adalah Contoh Penggunaan Kata Have Atau Has Ya Ia berfungsi Apabila Ia berfungsi Sebagai kata kerja utama Artinya Diartikan Sebagai Memiliki Ya Memiliki Atau mempunyai Sementara Jika ia menjadikan Sebuah Kata kerja bantu Maka Have Ini diartikan Sebagai Telah Atau Sudah Ya Oke Kita lihat Subjek He Nah Have Ini digunakan oleh Subjek I You They Dan We Ya Nah Ini Subjek We They You I Ini digunakan oleh Kata Have Ya Mempunyai Sementara Hes Ini digunakan Hes Digunakan untuk Subjek He She It Atau Nama orang Yang Tunggal Ya Apabila ia tunggal Maka ia Menggunakan Kata Hes Ya Hes Mempunyai Atau Telah Seperti Itu Kemudian Hes Oke Ternyata Sudah Selesai Mungkin Itu saja Yang dapat Ibu Sampaikan Ibu Guru Harap Kalian Bisa Menyimak Materinya Kurang Dan Lebih Kurang Dan Lebihnya Ibu Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And See you Ibu 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 Ibu